Intro Di ketahuan ini ada terdapat dua senyawa yaitu senyawa alkohol dan senyawa air Nah pertanyaannya manakah yang lebih tinggi titik tidihnya Nah kalau untuk menentukan mana yang lebih tinggi titik tidihnya Nah ini kita bisa lihat berdasarkan gaya antar molekulnya nih Kalau alkohol itu kan punya rumus ROH Sementara air itu kan punya rumus H2O Nah kalau teman-teman perhatikan Keduanya ini sebenarnya memiliki keterkaitan Nah keterkaitannya itu apa? Keduanya ini termasuk memiliki gaya antar molekulnya itu disebut dengan ikatan hidrogen Nah ikatan hidrogen ini terjadi pada senyawa atau molekul Dimana atom H itu berikatan dengan O Kemudian dengan N Kemudian dengan F gitu Nah keduanya kan ini sama-sama ada unsur H dan O nya gitu kan Nah jadi akan terjadi yang namanya ikatan hidrogen nih Antar molekulnya Nah tetapi yang mesti teman-teman catat disini adalah Ikatan hidrogen untuk H2O dengan ROH atau alkohol itu jauh lebih besar Ikatan hidrogennya H2O dibandingkan dengan ROH Kenapa? Karena keelektronegatifan pada H2O itu jauh lebih kuat gitu Lebih besar daripada ROH Jadi ikatan hidrogen itu lebih kuat dibandingkan dengan dipol-dipol Nah jadi H2O itu punya titik didih Sehingga akibatnya punya titik didih yang lebih tinggi Meskipun H2O itu punya MR yang kecil Nah MRnya kan lebih kecil nih dibandingkan dengan ROH gitu kan Tapi ternyata titik didihnya itu lebih tinggi gitu Nah titik didih ini kan punya keterkaitan dengan kerapatan masa Atau punya keterkaitan dengan kemampuan suatu unsur untuk bisa melepas partikel-partikelnya gitu kan Jadi RH2O itu yang memiliki 2 PEB juga dalam suatu senyawanya Jadi dia itu kemampuannya itu ikatannya itu jauh lebih kuat dibandingkan ROH yang lebih mudah gitu Jadi untuk bicara titik didih, titik didih ROH jauh lebih rendah dibandingkan titik didih air gitu Titik didih ROH itu atau alkohol itu terletak pada suhu sekitar 78,37 derajat celcius Sementara air itu seperti yang kita tahu mendidih pada suhu 100 derajat celcius Kemudian alkohol itu punya sifat yang lebih dikenal dengan volatil Yaitu mudah memuap Jadi dengan suhu titik didih yang segini aja dia tuh bisa lebih cepat menguap Bisa aja nanti di suhu 80 dia udah menguap Sementara air di suhu 100 dia baru mendidih gitu Belum tentu di suhu 100 dia udah langsung menguapkan Nah sementara si alkohol mungkin aja ketika suhu 100 dia udah menguap gitu Jadi kalau kita tanya mana yang lebih tinggi titik didihnya Tentu titik didih H2O atau air itu lebih tinggi dibandingkan dengan alkohol gitu Itu disebabkan karena adanya isatan hidrogen yang lebih kuat di air atau di H2O dibandingkan dengan ROH gitu Oke deh sekian